Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Sana Skyrus, dalam program berita Tri Brata 12. Berita hari ini, Kabahar Kampori resmi luncurkan tim patroli perintis presisi Polda seluruh Indonesia. Kebahar Kampori, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Muhammad Padil Imran, MSI, memimpin apel launching patroli perintis presisi Direkturat Samapta Polda seluruh Indonesia, di lapangan apel presisi di lantas Polda Metro Jaya. Terut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kopsabara Pori, Kepala Kopsdimas Pori, Wakapolda dan Pejabat Utama Polda Metro Jaya, serta Direktur Samapta Polda seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Padil mengatakan bahwa gangguan Kampimas akan terus mengalami dinamika, seperti balap liar, geng motor, tawuran, dan lainnya, yang selama ini merupakan hal yang meresahkan masyarakat, tidak cukup ditangani hanya dengan patroli kota yang menggunakan roda dua dan roda empat saja. Namun harus ada konsep yang komprehensif, untuk memberikan solusi yang tepat dan mencegah secara penuh, serta meminimalisasi gangguan Kampimas tersebut. Selanjutnya, Padil mengukapkan prinsip pemulihan yang harus dijalankan, yaitu harus mengedepankan pencegahan kejahatan. Padil menekankan kunci keberhasilan patroli perintis presisi, diantaranya adalah roadmap, sehingga terdapat tujuan yang jelas serta indikator yang terukur, identifikasi permasalahan yang muncul, dan akan muncul sehingga solusi antisipasi dapat dibuat. Intisipkan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat secara langsung di lapangan maupun secara daring melalui media sosial, dan terus lakukan patroli dialogis berdikusi dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan semakin hari semakin meningkat. Krimenogenik, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kemudian, patroli perintis presisi dan patroli kota yang akan melakukan langkah-langkah preventif terhadap potensi gangguan. Jadi, kalau Sabara itu yang diintervensi adalah PH, polis hasar. Gangguan. Potensi gangguan. Kalau Bin Mas, Mbak Bin Kam Tim Mas, dan polisi RW yang dia intervensi adalah situasi yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan. Ya, kalau menurut kami. Terima kasih.